Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi di catur unggas channel Salam sejahtera untuk teman-teman semua Salam ternak, salam sukses Oke di video kali ini kita akan Beri informasi Sambungan video yang kemarin Tentang persilangan antara Albino dan juga Ini ya, entok jumbo Jadi untuk Albino mata merah Yang tadinya di Kandang umbaran sudah saya masukkan Di kandang sekat Di kandang indukan entok jumbo Teman-teman Dan kali ini kita akan lihat Untuk perkembangannya kemarin informasi Yang saya berikan adalah Untuk yang pejantan di kandang nomor 1 itu Kan keluar ya teman-teman Tapi saya usahakan untuk Saya masukkan lagi, keluar lagi Dan endingnya saya cabutin untuk bulunya Biar nggak bisa keluar Karena ternyata Keluarnya itu karena Bulunya itu sudah panjang ya bagian sayap Jadi dia sudah bisa terbang melampaui pintu masuk ya Oke seperti apa untuk hasilnya Kita lihat Mungkin teman-teman juga Kemarin yang mengikuti video caturunggas Lebih tahu lah ya Oke sebelum kita bahas Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas Bisa subscribe dulu Like dan juga tombol lonceng Untuk notifikasi video-video terbaru Dari caturunggas channel Oke langsung saja kita lihat Jangan di skip ikuti terus di caturunggas channel Dan ini kita awali di kandang nomor 2 Teman-teman di kandang nomor 2 Cukup banyak untuk indukannya Karena kemarin saya mix dengan pejantan Ternyata ada indukan betina Yang memang berani Kelahi sama Yang pejantan albino mata merah Jadi yang selalu musik gitu Yang selalu ngelawan Yang betinanya saya masukkan Di kandang nomor 2 Jadi yang saya pilih itu adalah Betina yang memang tidak galak Terhadap Pejantan albino mata merah ya Dan kita lihat Untuk perkembangannya Setiap pagi saya cek teman-teman Untuk perkembangan Di kandang Ini masih berantakan ya Jadi saya cek terus Apakah ada perkembangan Untuk indukan yang nelur Di kandang nomor 2 ini Ternyata masih belum ada yang nelur Teman-teman Jadi tiap pagi itu Yang saya cek duluan Telurnya ya Apakah ada yang nelur Kalau ada yang nelur Nanti Bisa Diamati Karena ada satu indukan betina Yang memang saya campur Di Kandang nomor 2 Yaitu Apa itu indukan yang albino mata merah Kita cek dulu teman-teman Yang albino Nah dari Topengnya Kita udah lihat ya Kalau Yang udah biasa nih Topengnya yang Halus ya Kalau yang Jumbo ini rintik-rintik Ada rintik-rintiknya Kalau ini halus Oke Jadi yang di kandang nomor 2 ini Hasilnya masih belum ada Belum nampak Jadi kita lihat dulu Di kandang nomor Satu Jadi kita cek dulu Dan kebetulan Itu untuk Indukan jantannya Udah saya masukkan Indukan jantan Albino mata merah Maksudnya Udah saya masukkan Di kandang nomor 1 Jadi kalau keluar Saya usahakan Untuk bisa masuk lagi Ke kandang nomor 1 Oke langsung Saya cek kita ke kandang nomor 1 Teman-teman Kita langsung aja Masuk di kandang nomor Satu Dan penghuninya Sedikit ya Jadi cuma Indukan betina itu Cuma Dua ekor Terus ini ada Anakan Anakan Yang umur Kurang lebih Dua bulanan Ini ada Apa ini Ayam Ayamnya Karena Kalau saya tempatkan Di kandang umbaran Itu sering Keluar ya Keluar jaring Jadi Lebih aman Saya masukkan disini Dan itu yang satunya Lagi minum Untuk Betina jumbo Oke kita Lihat dulu Teman-teman Dan Alhasil Ini udah ada Telurnya Teman-teman Dan ternyata Telurnya udah ada Tiga Ini Masih belum Saya tata Saya masih Bertanya-tanya Jadi Saya bertanya-tanya Ini Untuk Telurnya ini Keturunan Dari Albino Atau Dari Yang Jumbo Karena Sebelumnya Entok jumbo Yang jantan jumbo Saya masukkan juga Ini kotor sekali ya Kotor sekali Untuk albinonya Jadi sebelumnya Saya masukkan Teman-teman Yang jumbo Kan saya masukkan Jadi apakah Itu tadi Telur Pembuahan Dari Jumbo Atau Dari Albino Mata Merah Jadi Keputusannya Ini Untuk Telurnya Akan Saya Pantau Terus Jadi Teman-teman Pantau Pantau Juga Bisa Lihat Video-video Terbaru Saya Nanti Perkembangannya Seperti Apa Biar Aja Di Rami Karena Ada Juga Yang Pesan Telur Tentu Saja Kalau Pesan Telur Varietas Entok Jumbo Ori Saya Akan Prioritaskan Di Kandang Nomor 2 Jadi Ini Kita Biarkan Maksudnya Biar Aja Di Rami Sampai Titik Di Rami Nanti Kita Akan Pantau Dan Apakah Ini Telur Pakan Atau Memang Ada Pembuahan Di Dalamnya Nanti Malah Kita Jadi Penasaran Ya Teman-teman Apakah Ini Keturunan Dari Albino Mata Merah Atau Yang Jumbo Sebelumnya Gitu Ya Karena Yang Saya Lihat Untuk Indukanya Yang Ini Teman-teman Yang Di Luar Ini Yang Kepalanya Ada Hitamnya Jadi Udah Bener-bener Memang Indukanya Yang Di Luar Itu Jadi Nanti Kita Lihat Kita Pantau Saya Teropong Dalam Seminggu Ya Kurang lebih Seminggu Seminggu Lebih sedikit Ya Kalau Memang Itu Nanti Invertil Berarti Itu Nanti Telur Pakan Jadi Bisa Langsung Saya Tarik Bisa Saya Buat Konsumsi Tapi Kalau Nanti Ada Calon Embryonya Nah Itu Yang Nanti Akan Menjadi Episode Yang Mungkin Jadi Penasaran Ya Untuk Teman-teman Dan Juga Saya Sendiri Penasaran Ini Keturunan Dari Alvinum Mata Merah Atau Dari Jumbunya Jadi Kalau Kita Lihat Nanti Perkembangannya Seperti Apa Jadi Ini Sudah Ada Tiga Butir Dan Untuk Tempatnya Sendiri Ini Masih Belum Rapi Nanti Akan Saya Rapikan Juga Dan Kita Akan Lihat Untuk Hasilnya Jadi Bisa Dipastikan Atau Bisa Disimpulkan Untuk Saat Ini Hasil Silangan Antara Albino Mata Merah Dan Jumbo Itu Ada Yang Satu Menghasilkan Masih Tanda Tanya Dan Yang Satunya Itu Masih Belum Jadi Yang Betina Masih Belum Apakah Ini Keturunan Dari Jantan Albino Mata Merah Atau Jumbo Nanti Kita Akan Lihat Perkembangannya Oke Mungkin Itu Saja Teman Teman Kita Akan Tunggu Episode Kita Kita Akan Rilis Episode Selan Selanjutnya Untuk Teman Teman Jadi Kita Akan Lihat Untuk Perkembangannya Oke Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Kalian Adalah Satu Partisipasi Untuk Mendukung Para Pecinta Unggas Seperti Caturunggas Channel Like Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Masih Dari Caturunggas Channel Tidak Sampai Di Kalian Saja Dan Untuk Teman Teman Yang Berminat Untuk Pembelian Lentok Jumbo Dan Juga Telur Fertil Lentok Jumbo Bisa DM Langsung Di Instagram Caturunggas Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Caturunggas Semoga Kita Semoga Diberikan Kesehatan Selamatan Panjang Umur Kelancaran Rizki Serta Perlindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Oke Cukup Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you Next Time